buh ini kalau mobil ini enggak bisa lewat sini tulur kalau mobil jadi tulur-tulur jangan ada yang tertipu ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel YouTube saya trotewur dan ini saya sudah sampai di desa Sepiturang tulur ini saya perjalanan dari arah Malang melewati jalur alternatif via curakoboan ke arah ke arah Lumaceng tulur itu ada yang jual turun nawarin ke kita tempat-kapan usia dan sekarang hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 ini ini kita sudah mau sampai di mana ini Mas pertambangan curakoboan ya Wah ini Hai mungkin ada tulur-tulur ini yang lagi nonton video ini pernah lewat sini yang pernah lewat sini bisa komen ya tulur ada perbedaan apa saja yang tulur pernah lewat sini dan video yang sekarang saya buat ini apa perbedaannya tulur bisa di komen ya ini seperti ini kondisi pertambangannya ini kalau sore sepi ya Mas kalau pagi kayaknya sih ruame ya ini dikarenakan ini faktor kuasa juga kayaknya ini sepi tapi kalau pagi kayaknya sih tetap rame sih Mas woi nyebrang aliran dari Semeru wei 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 itu ada alat berat yang mau bersalipan sama kita tulur ini ada yang ini 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 batu besar jadi jadi kecil-kecil ya gitu dah mas awalnya di seleb yo ini padahal ini batu besar-besar jadi kecil ya jadi krekel itu batu dari Semeru yang besar-besar dijadikan krekel ini jalur yang ke spot viral itu ya tapi ya kalau nggak ada pemandunya takutnya jangan ke situ sendirian ya dulu takutnya Oh ini mengacaukan Hai mengacaukan ya hati mengacaukan situasi itu harus ada yang mandu ya kalau ke situ kalau anu jangan dulu takutnya enggak ini ya ada masalah itu spot takutnya terjadi masalah gitu aja pokoknya harus ada pemandunya intinya saya jadi pemandu juga bisa hahaha wajah ujung-ujungnya promo ini tulur nggak apa-apa ya waduh yang disini juga sepi tulur tadi saya sempet lewat jalur piket nulur pik ya ini wih kok jadi gini ya sekarang ya Mas jadi sempit kayak gini ya jadi sulit ya waduh ini kalau mobil ini nggak bisa ini mas coba kita ke sana ya nyusuri di situ ya Hah mau enggak berani nggak nyusuri situ Oke kita akan coba menyusuri situ ya tapi di atas kondisinya mendung tulur Hai buh ini kalau mobil ini nggak bisa lewat sini tulur kalau mobil Hai jadi dulu dulu jangan ada yang tertipu ya pola indek jalur piket nul macet nanti lewat sini ini sedangkan lewat sini itu jalurnya sulit kayak gini tulur mobil nggak bisa lewat tapi kalau kalau sepeda motor bisa ini tulur Oke langsung saja kita nyebrang Bismillahirrahmanirrahim ini pasca banjir kemarin ini tulur pasca banjir yang besar kemarin itu ya Hai mulai dari video ini tayang kemarin atau waktu lalu ya kemarin pokoknya kemarin dekat ini jadi materialnya sangat banyak sekali kemarin tulur yang tersisa disini akibat banjir lah harus meru wah ini ya contohnya ini mobil nggak bisa lewat tulur jadi jangan ada yang tertipu ya eh dikira apa di piket nul itu macet parah lalu dulu dulu lewat sini sedangkan mobil itu tidak bisa tapi kalau motor ini bisa ini tulur jadi seperti ini ya kondisi Semeru tertutup oleh kabut yang sangat tebal kita harus tetap haspadah jadi seperti itu ya ini Hai ini kondisi sungai Kalilanang ya tulur di dekatnya pos pantau Gunung Semeru yang sisi selatan di situ ya pos pantaunya dan ini kondisi yang bawah materialnya banyak banget ini tulur Hai materialnya banyak banget yoh ini yang akibat kemarin banjirnya kapan masih yang besar itu lupa saya pokoknya kemarin yoh berapa hari hari dari sekarang ini ya kemarin 8 hari dari video ini tayang pokoknya ya 8 harian dari video ini tayang itu banjir besar dan ini material yang Hai terbawa olehnya yaitu banjir ya terbawa olehnya yaitu banjir itu Hai sisanya sangat banyak sekali banyak sekali di sini Aduh mau hujan Mas Oke kita melanjutkan perjalanan tuh sampai posnya yang di sisi kiri sini sampai ludus tulur enggak ada ya kemarin di sisi kiri ini ada pos tulur berarti banjirnya kemarin naik sampai sini Mas nah ini posnya sudah enggak ada ini yang disini ada info dari grup soalnya banjirnya sampai naik sini ya ini bekasnya ya Oh ini bayangkan tulur ini banjirnya sampai naik ke sini ya tulur Oke kita melanjutkan perjalanan ini pos pantau yang sisi pos pantau Semeru ya curakoboan sisi curakoboan dan ini sekarang kita kita melewati Kampung mati ini tulur Kampung mati curakoboan ya luar jeru mana sini ya luar sini tambah enggak enak Mas iya di sana di belakang sana itu enggak enak sini yang enggak enaknya itu cuma sedikit lah cuma di sini aja yang enggak enak nanti seterusnya enak kok oke semerunya masih di sisi kiri di sisi kiri kita tapi ya ketutup kabut Hai seperti ini ya kita sering sekali melewati Kampung mati curakoboan jadi Kampung ini mati kenapa karena habis kena terjangan erupsi Semeru 4 Desember 2021 dan 4 Desember 2022 tulur hai 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 apa-apa hai 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 jadi ramai no eh di ramai di ramai noti ya apa caranya wuuh hai 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 ini upload ini bisa nih ini jajah engkau ini upload ini enggak apa-apa wuuh ini lelah lelah darurat itu loh ini wih jalurnya dulu wih ini habis kena banjir dulu ini kampung matinya habis kena banjir ini lu sampai gerowak kayak gini jalurnya lubangnya itu itu ada warga itu ya warga lokal mungkin warga sini atau warga luar enggak tahu sedang istirahat atau gimana ya oke ini kondisinya sudah mau hujan tulur kita agak cepat ya jalannya takutnya kehujanan ini cuma bawa mantel satu soalnya kasihan Mas Fitoyo ini kasihan Kembangi lo ini Kembangi lo channel kasihan nanti tulur tuh hujanan sakit wuh jalurnya semakin rusak tulur nah ini kok bisa berdiri lagi ini kok bisa berdiri lagi itu mas itu berdiri emang didirikan atau emang sudah kelihatan sendiri itu gapura ya gapura curakoboan ya dulunya terpendam itu padahal sekarang sudah muncul kembali ini pohon-pohon kelapa yang hangus ya pucuknya wuh serem ya dulu kalau lewat sini itu serem apalagi malam hari wuh ngeri-ngeri sedap dulu lewat sini itu lewati kabung mati itu ini jembatan curakoboan kalau sirotol mustakim kalau sirotol mustakim itu kecil itu besar bukan ini kajar kuning ini tulur ini sudah masuk dusun kajar kuning dusun kajar kuning ini sudah ikut desa sumberwolu kecamatan candipuro kabupaten lumajang sedangkan curakoboan kan masih ikut prono jiwa ya tulur kalau curakoboan itu dusun curakoboan yang tadi itu sebelumnya kajar kuning itu masih ikut kecamatan prono jiwa itu tulur nah ini sudah masuk desa sumberwolu ini nah ini kajar kuning ya seperti ini kondisinya masih banyak rumah-rumah yang lumayan aman ya disini tapi ya tetap aja kampung mati sudah ditinggalkan warganya ke sana ya ke rumah bantuan yaitu di dusun apa di desa sumbermujur di desa sumbermujur sana ya tulur lereng gunung sumeru sama nah ini kosong sepi rumahnya tak terbengbuni kalau kajar kuning yang setelahnya area sini itu masih ramai tulur masih banyak yang ditempati lagi masih banyak yang ditempati lah rumahnya kalau yang kajar kuning sini barusan itu sudah sepi ya tulur rata-rata banyak yang pindah ke huntara rumah bantuan pemerintah oke jadi seperti itu aja ya informasinya saya segera cepat pulang ini karena keburu hujan jadi seperti itu aja semoga bermanfaat ya video ini saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati